Intro Sejumlah siswa di kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur terjaring razia petugas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Para siswa dibawa ke kantor Satpol PP setelah ditemukan nongkrong di luar sekolah padahal masih jam pelajaran. Inilah para siswa yang terjaring razia Satpol PP Kabupaten Sumba Timur. Para siswa yang berasal dari sejumlah sekolah di kota Wengapu ini harus menerima arahan dan pembinaan dari Pol PP pasalnya sebelumnya mereka ditemukan berkeliaran di luar kompleks sekolah. Selain diberi arahan oleh aparat Satpol PP, para siswa ini diminta untuk satu persatu memimpin rekan-rekan mereka menyanyikan lagu-lagu bertema kebangsaan. Mas Wengapu Mas Wengapu, tadi kenapa Pol PP tangkap? Karena duduk nongkrong di kios. Kenapa dia tidak masuk sekolah? Terlambat. Dijelaskan Robi Praing selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Sumba Timur. Penertiban terhadap para pelajar ini akan terus dilakukan. Bahkan juga untuk aparatur sipil negara atau ASN dan ternak warga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan perda. Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di mana diatur sipil negara-negara tertib. Ya termasuk tertib ini anak sekolah dan juga yang berikut ada tertib ASN. Jadi nanti ASN ini ketika kita ini masih menyiapkan beberapa draft pelaksanaan dari perda ini nanti akan kita tertibkan juga. Nanti di tempat-tempat umum sudah ada ketentuan di situ di mana PNS itu dilarang berada pada jam kerja. Ada pun para siswa yang terjaring selanjutnya diminta untuk mengisi data-data dan menandatangani surat pernyataan. Seusai itu akan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk dibina sesuai peraturan sekolah para siswa. Dari Sumpah Timur, Dion Umbuana Lodu, Tim Anews melaporkan.